Pemirsa tidak terima dibentak, seorang mertua di Kabupaten Cianjur membacok menantunya sendiri. Korban mengalami luka bacok pada bagian pundak dan tangan. Setelah cek cok akibat selisih paham dengan anak perempuannya, yang tidak lain adalah istri korban. Seorang kakek tua rentan naik pitam terhadap menantunya sendiri setelah semenantu membentak dan memerahi mertuanya karena menampar istrinya di kampung Cipunaga, Desa Kertamukti, Kejamatan Sindang, Barang Cianjur. Karena tak terima, sang mertua yang naik pitam langsung membawa golok dan membacok menantunya sendiri. Korban mengalami luka bacok pada bagian pundak dan tangan dilarikan ke puskesmas terdekat. Menurut tetangga korban, Jamal, sang menantu, tidak terima istrinya dimarahin dan ditampar oleh orang tuanya sendiri yang tidak lain mertua korban. Sehingga terjadilah cek cok dan tiba-tiba mertua korban Bahrun membacok menantunya sendiri. Mungkin secara kronolis awal saya kurang tahu gitu ya. Tapi yang jelas mungkin ini ada masalah keluarga atau ada salah pahaman. Dan untuk lebih detailnya belum sekarang lagi ditindaklanjuti oleh pihak polisian. Itu antara orang tua dengan anak atau bagaimana? Yang menjadi korban itu adalah menantunya. Berarti antara anak, menantu, dan mertua. Oh mertua yang membacok? Ya, mertua yang membacok mantunya. Sementara pelaku sudah diamatkan di Maposek Sindang Barang untuk menjalani pemeriksaan. Heri Setiawan, Bandung TV